Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil melakukan lawatan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Seluma. Kunjungan kerjanya kali ini didampingi langsung oleh Danrem 041 Gamas Brikjen TNI Rahmat Zulkarnain. Pangdam 2 Sriwijaya beserta rombongan disambut pencak Sarawai dan tari persembahan bersama Bupati Seluma Erwin Oktavian dan unsur Forkopimda serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkap Seluma. Dalam sambutannya Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil menyampaikan lawatannya ke sejumlah Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini bertujuan ingin memastikan netralitas TNI menjelang pemilu. Selain itu memastikan dalam setiap penanganan bencana alam. Saya akan berkunjung ke Kodim Seluma dengan tujuan, satu, untuk meyakinkan bahwa anggota saya mengerti dan dapat mengimplementasikan tentang netralitas TNI dalam peraksanaan pemilu. Hari ini perintah dari Bapak Panglima TNI Kepala Stap Angkatan Darah. Saya akan cek satu-satu. Yang kedua, saya juga ingin memastikan kesiapan Kodim serta Polres dalam menamankan pemilu tahun 2000. Selain itu, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil juga berencana berkoordinasi ke Kementerian Pertanian untuk meminta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk irigasi persawahan. Sementara itu, Bupati Seluma Erwin Oktavian menegaskan di tahun 2024 ini, program TMMD dan karya bakti TNI AD kembali diadakan. Rencananya, Senin Lusa 29 Januari 2024 akan kembali dibahas dan digerakkan bersama Kodim 0425 Seluma ke beberapa titik lokasi kegiatan. Bupati Seluma jadi tahun ini, jadi nanti kita mulai di hari Senin ini ada beberapa lokasi yang akan segera kita gerakan. Salah satunya itu di Sumontara, di TNI AD kembali di TNI AD kembali di S. Terus yang pertama, yang kedua, kita akan juga mengecekkan juga lokasi di desa Baratiput, termasuk masalah seluruh irigasi, ada beberapa wilayah persawahan ikan marami kekeringan. Jadi, seolah nanti akan digerakan dengan karya bakti yang akan segera kita alir. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Seluma Novi Erian Andeska menegaskan, program kegiatan TMMD dan karya bakti TNI kembali dianggarkan di tahun ini, dengan anggaran mencapai 14 miliar rupiah. Pihaknya juga mengapresiasi kegiatan TMMD maupun karya bakti sebelumnya. Sama TMMD ini, harganya cukup efektif, maksimal dan dapat berguna badan di masyarakat. Hari Adiono, RBTV melaporkan.